Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Pasaman Barat dalam sepekan edisi 6 April 2024 Sedara informasi pilihan siap kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Afrila Inzaghi Alfit Inilah informasi pertama Tim khusus Safari Ramadan Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin Bupati Hamswardi Didampingi Ketua Tim Pengerak PKK Pasaman Barat Nyonyatiti Hamswardi Beserta stakeholder terkait Menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Al-Mutakin Jalan Ilyan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang pada Kamis 28 Maret malam Intro Bupati Hamswardi menjelaskan kunjungan tim Safari Ramadan khusus merupakan kunjungan ke masjid Yang langsung dipilih Bupati melalui kesepakatan bersama Diawali dengan buka puasa bersama di kediaman Bupati Hamswardi Beliau berharap silaturahmi tetap terjalin antara pemerintah daerah Dengan masyarakat khususnya masyarakat Jalan Ilyan Ujung Gading Di akhir sambutannya beliau mensosialisasikan beberapa program unggulan Di antaranya Maghrib Mengaji, Tafis Al-Quran dan Berobat Gratis Karena anak-anak kita tidak mau sekolah, berhenti dan harus selesai Alhamdulillah dengan program ini ibu-ibu Kita telah survei, kita telah pantau Tidak banyak lagi anak-anak yang butuh sekolah Tidak banyak lagi Bupati Hamswardi buka lomba MTQ di Musola Nurul Amal, Kampung Lambah, Ayyatabi Kecamatan Kinali, Sabtu 30 malam Bupati menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi program Maghrib Mengaji dan Tafis Al-Quran yang sudah diprogramkan Dalam sambutannya Bupati Hamswardi mengatakan bahwa lomba MTQ itu Merupakan salah satu bentuk evaluasi program Maghrib Mengaji Dan Tafis Al-Quran yang sudah diprogramkan Sebab pada hakikatnya selain pembangunan fisik Ada program unggulan pemerintah daerah yang harus selalu disosialisasikan Karena harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Atas nama pemerintah daerah Bupati Hamswardi mengucapkan terima kasih Kepada panitia yang terdiri dari organisasi Sumandong Kampung Lambah atau OSKAL Yang telah mempersiapkan acara MTQ sekejamatan Kinali itu Bupati Hamswardi kunjungi Masjid Takwadu Sunhutarembaru Jorong Situa Kecamatan Lembah Melintang pada selasa malam 2 April Dalam sambutannya beliau berharap pembangunan masjid tersebut dapat cepat diselesaikan Pada kesempatan itu Bupati Hamswardi menyebutkan bahwa pembangunan masjid itu tergolong berjalan dengan cepat Beliau berharap pembangunan masjid takwad cepat selesai atas kekompakan masyarakat setempat Selain bersilaturahmi lanjut beliau kedatangan tim safari Ramadan tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat Seperti halnya usulan masyarakat mengenai perbaikan jalan menuju Jorong Situa akan segera diperbaiki Beberapa usulan lainnya ditampung seperti pembangunan jembatan Batang Siorbo yang menelan anggaran lebih kurang 18 miliar dan usulan pemetaan nagari Di akhir sambutannya Bupati Hamswardi mensosialisasikan program umpulan pemerintah daerah Pasaman Barat Dan mendoa semoga ke depan kita dapat bekerja dengan baik dan membangun Pasaman Barat ini menuju yang lebih baik Ibu-ibu bapak-bapak sedikit saya sampaikan juga tentang program pemerintah Pasaman Barat Di mana ada program umpulan dan tadi ada juga program pembangunan jalan jembatan dan lain sebagainya Sudah kita sampaikan Tidak ada lagi program umpulan kita yang harus disampaikan Yang harus didopor kusasudena masyarakat Dan berharap kita tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu tentang program ini Program kita bagaimana membuat berusaha menjadikan warga Pasaman Barat Terutama generasi muda beraklak mulia, beraklak yang baik Bupati Hamswardi pimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Nagari Sinuruy dan Tabek Siratalu Kamis 4 April di kantor Wali Nagari Sinuruy Setelah melakukan rapat koordinasi penanganan banjir dan menyerahkan bantuan Bupati Hamswardi bersama stakeholder terkait meninjau langsung titik terdampak banjir di Kecamatan Palamau tersebut Dalam arahannya Bupati Hamswardi menginstruksikan pihak terkait agar segera melakukan pembersihan Pada lebih kurang 200 rumah yang terdampak Membuat dapur umum dan menginstruksikan camat hingga Wali Nagari mendata dengan baik Hingga bantuan sembako yang akan dibagikan tempat sasaran Di samping itu Wakil Bupati Risnawanto mengungkapkan bahwa komunikasi sebagai satu tim Dalam percepatan penanggulangan bencana sangatlah penting Beliau juga menjelaskan bahwa selain rumah masyarakat terdampak Pembersihan sarana dan prasarana umum seperti musola, masjid, akses jalan juga sangatlah penting Di samping itu Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Yang telah menurunkan tim menyatakan siap berkoordinasi Dan bekerja sama demi kemanusiaan dan membantu korban banjir Wakil Bupati Risnawanto paparkan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam penurunan angka stunting pada kegiatan forum koordinasi percepatan penurunan stunting Dan rapat kerja daerah Rakerda tahun anggaran 2024 Kamis 28 Maret di Hotel Pangeran Beach, Padang Wakil Bupati Risnawanto mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Dalam penurunan angka stunting yang mencapai 35,5% di tahun 2022 lalu Pasaman Barat telah melakukan upaya penurunan stunting tersebut Dengan penyandingan data anak stunting dan kemiskinan ekstrim Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan melalui CSR Dan sudah mendapatkan bantuan dari perusahaan Wilmar Group untuk membedah rumah tidak layak huni Walaupun berdasarkan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat Menunjukkan bahwa pada tahun 2023 5.170 atau 15,35% bayi dan balita stunting di Kabupaten Pasaman Barat Wakil Bupati Risnawanto menghimbau masyarakat khususnya orang tua Agar bisa mengawasi anak-anaknya untuk tidak euforia saat merayakan Idul Fitri Himbawan tersebut beliau sampaikan saat melakukan safari Ramadan khusus di Masjid Raya Kajai Jurong Pasalamu, Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Sabtu 30 Maret malam Beliau menghimbau kepada para orang tua untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi anak-anaknya Terutama saat jelang dan hari raya Idul Fitri nanti Sebab lanjut beliau berdasarkan laporan Polres Pasaman Barat pada tahun lalu Angka kecelakaan pada malam takbiran cukup tinggi Sehingga kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama Beliau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasaman Barat Khususnya masyarakat Kajai dalam menerapkan program unggulan pemerintah daerah Yang telah dilaksanakan seperti Tafis Al-Quran, Maghrib, Mengaji dan bidang lainnya Terakhir, Wakil Bupati Risnawanto didampingi beberapa OPD Menyerahkan himbah kepada pengurus Masjid Raya Kajai Sebesar 15 juta rupiah untuk pembangunan masjid Wakil Bupati Risnawanto pimpin rapat reaksi cepat penanganan banjir bandang Yang melanda Nagari Sinuruit dan Nagari Tabeksirah, Kecamatan Talamau Yang digelar pada Kamis malam 4 April pukul 2 dimi hari Dalam arahannya, beliau menargetkan penanganan pasca banjir selesai Hamin 3 Idul Fitri Wakil Bupati Pasaman Barat saat memimpin rapat Mengungkapkan bahwa hingga dini hari terdapat 69 orang diungsikan Ke balai di Kelatalu dan 45 orang ke rumah Tafis Talamau Banjir bandang yang melanda 2 Nagari 4 kejorongan Yakni Jorong Kemakmuran, Jorong Benteng, Jorong Harapan dan Jorong Tabeksirah Yaitu berdampak terhadap 272 kakal, 1.360 jiwa Berdasarkan data sementara akibat banjir bandang tersebut 4 unit rumah warga hanyut dan 10 rumah dinyatakan rusak berat Malam hari ini kita sudah langsung cek ke lokasi Berkaitan dengan perjadinya musibah banjir bandang Khususnya di Kecamatan Talamau Ini terdiri dari 2 Nagari Nagari Sinuruk dan Nagari Tabeksirah Dampak banjir ini ada beberapa kakak Pertama rumah itu ada 10 unit rumah rusak berat Itu data sementara yang hari ini kita update Wakil Bupati Risnawanto tinjau langsung rumah masyarakat korban banjir bandang Di Nagari Sinuruk dan Nagari Tabeksirah Talu, Kecamatan Talamau Dan langsung memberikan bantuan berupa sembako dan melakukan pembersihan rumah warga Wakil Bupati Risnawanto didampingi stakeholder terkait juga melakukan peninjauan ke sungai yang meluap Banjir bandang yang melanda Nagari Sinuruk dan Nagari Tabeksirah Talu pada Rabu 3 April malam Menghanyutkan 4 rumah dan 10 rumah warga rusak berat tidak bisa dihuni Kamis 4 Maret 2024 Pemerintah daerah Pasaman Barat melalui Wakil Bupati Risnawanto dan Sekda Hendra Putra Langsung memberikan bantuan berupa sembako dan melakukan pembersihan Malam hari ini kami berada di Kecamatan Talamau Di Nagari Sinuruk dan berhasil melihat secara langsung Terjadinya bencana banjir Banjir bandang yang menimpa Nagari Sinuruk di Kecamatan Talamau Secara langsung kami dengar Pembangunan 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 Penisinya banjir bandang ini secara tiba-tiba datang sekitar pukul 6 sampai waktu buka puasa jamul jam 6 sampai jam 7 malam Dengan demikian Topi-topi orang kuat masih ada prendakaan bagaimana ya ini bahwa merusakan yang berdampak yang rusak dan hanyut mengag‑ darn sampai besok mereka tabii ...data ingin mendapatkan laporan, menurut kita jika kondisi menurut kita bisa. Dengan demikian, kami atau memiliki daerah mengajak dan mengimbau kepada masyarakat yang selalu waspada terhadap bencana alam, memang daerah Talamo ini lawan bencana. Jadi kami mengimbau karena curah hujan begitu tinggi di bulan ini, bagaimana masyarakat selalu waspada dan selalu berhati-hati apabila terjadi hujan lebat, kita harus waspada, selalu berhati-hati menungsi ke tempat yang terjadi amat. Kami bawa dari Bantuan Pertamaian Maret untuk mengantisipasi terjadinya musibah yang akan memiliki warga masyarakat yang terjadi di Bantuan Pertamaian Maret. Mungkin demikian, kami tentunya berhati-hati kita untuk berhati-hati anak alam yang menimpa keluarga masyarakat yang terjadi di Bantuan Pertamaian Maret. Mungkin demikian saya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Pasaman Barat dalam sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan Pasaman Barat dalam sepekan setiap minggunya hanya di kanal Youtube Diskom Info Pasbar Channel. Mewakili seluruh kuru yang bertugas, saya Afri Lain Zagi Afid, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin, wafaizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.